Pemeriksa polisi masih memeriksa sopir yang diduga melakukan perampokan dan membunuh majikannya sendiri di Sunter Agung, Jakarta Utara. Dari pemeriksaan sementara, pelaku mengaku sakit hati, baru bekerja selama 3 bulan, namun kerap dimarahi oleh majikannya di depan orang banyak. Perampokan keji terjadi di perumahan mewah Geria Intis Ntosa, Sunter, Jakarta Utara. Seorang wanita lansia tewas dalam perampokan ini. Pelaku perampokan dan pembunuhan ternyata sopir pribadi korban. Pelaku diduga menganiaya majikan yang telah lansia, korban nenek berinisial M, 76 tahun, tewas. Aksi perampokan diketahui saat seorang penghuni rumah pulang. Pintu ternyata terkunci dari dalam. Bersama seorang tetangga, korban berhasil masuk ke dalam rumah. Namun pelaku yang bersembunyi sempat mencoba menyerang warga dan penghuni rumah. Aksinya dapat digagalkan. Penyidik Polsek Tanjung Priok masih memeriksa pelaku berinisial khas. Sopir yang nekat merampok dan membunuh majikannya. Dari pemeriksaan sementara, Hapadu bekerja selama 3 bulan. Namun merasa sakit hati dan dendam kepada majikannya. Karena kerap dimarahi di depan orang banyak. Korban tewas dalam kasus ini adalah seorang nenek berusia 76 tahun berinisial M. Sementara korban berinisial R yang juga lansia dirawat di Rai Sudip Koja karena diserang pelaku saat masuk rumah bersama seorang warga. Sebelum bekerja pada korban M, pelaku H merupakan seorang sopir taksi online. Pelaku kemudian menawarkan diri pada korban untuk bekerja sebagai sopir pribadi. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, N News, melaporkan.